selamat menikmati dalam proses belajar menggapai apa yang akan kita niatkan hari ini semoga semuanya tercatat sebagai amal ibadah yang baik kita awali kegiatan berdoa dengan membaca Quran Surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar kita tundukkan kepala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladina an'amta alayhim ghairil ma'udubi alayhim ghairil ma'udubi alayhim waladdalin Rabbi ufir li wa liwalidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim radidu billahi rabbah wa bil-inslami dina wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidakni ilma wa rizughni fahma wa ja'alni min ibadika salihin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Nah, selanjutnya kita ketahui kompetensi dasar kita yaitu memahami tentang patung dengan indikator kita bisa mengetahui alat bahan yang digunakan untuk menggunakan patung Nah, seperti biasa pengertian patung patung merupakan salah satu karya seni rupa murni seni patung merupakan bentuk ungkapan pengalaman artistik seniman yang ditampilkan dalam wujud tiga dimensi atau trimatra tujuan seni patung adalah untuk keindahan berikut ini jenis-jenis patung ada patung religi tentunya kaitannya sama sarana beribadah misalnya disana dibuatkan patung raja atau pimpinan keagamaan kemudian patung monumen patung monumen ini digunakan untuk memperingati sebuah peristiwa atau kejadian yang bersejarah biasanya digunakan untuk mengenang jasa seorang pahlawan besar Nah, selanjutnya jenis patung yang ketiga adalah patung arsitektur patung ini memilai mempunyai nilai estetika atau keindahan yang berfungsi untuk menompang suatu konstruksi bangunan dan yang keempat adalah patung dekorasi patung dekorasi digunakan untuk menghias sebuah bangunan atau suatu tempat Nah, dan yang kelima disini adalah patung seni namanya patung seni berarti tujuannya murni untuk estetika atau keindahan ya, dinikmati keindahannya patung ini bisa ditemukan di pameran-pameran kesenian di museum atau di gedung dan tempat-tempat penting Nah, jenis patung yang terakhir yaitu disini patung kerajinan tujuannya untuk konsumerisme atau dikonsumsi dinikmati patung ini diperjual belikan secara bebas dengan berbagai tujuan Nah, itu merupakan jenis patung dan berikut ini adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat patung disini ada bahan lunak artinya empuk, lentur dan mudah dibentuk contohnya disini ada tanah liat ada sabun dan juga lilin dan ada bahan yang bersifat sedang disini tergolok tidak lunak dan juga tidak keras contohnya disini ada kayu randu kayu sengot dan kayu mahoni dan untuk yang bahan keras disini ada contohnya kayu dan pebatuan untuk kayu jenis kayu yang tergolong keras disini ada kayu jati kayu sonokleneng dan juga kayu ulin dan untuk pebatuan disini contohnya ada padas granit endesit marmer selain itu juga ada semen dan gif kalian bisa mencatat bagian-bagian penting ini di buku catatan kalian Nah, setelah kita belajar bahan disini ada alat yang digunakan untuk membuat patung dimulai dari membut sir disini ada alat busir terbuat dari kayu dan juga kawat Nah, alat ini digunakan untuk membuat patung yang terbuat dari bahan dasarnya tanah liat sedangkan untuk meja putar disini digunakan untuk mengontrol bentuk patung dan untuk pahat ada dua yaitu pahat kayu dan juga pahat batu Nah, alat yang berikutnya disini ada palu palu yang terbuat dari kayu itu disebut ganden sedangkan palu yang terbuat dari besi itu namanya martil ada juga cetakan Nah, cetakan ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan bahan dari gif ada kakak tua kakak tua ini terbuat dari besi seperti paruhnya burung kakak tua yang digunakan untuk mengencangkan ikatan atau memotong kawat dan yang terakhir ada sendok adukan yang digunakan untuk mengambil adonan dan juga menempelkan pada kerangka patung yang terbuat dari besi atau kayu Nah, anak-anak itu merupakan alatnya dan sekarang kita belajar tentang teknik membuat patung dimulai dari membucir apa itu membucir? membucir itu adalah teknik memijat menambahkan dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan bantuan alat busir tadi sedangkan untuk teknik memahat dilakukan dengan cara mengurangi bahan menggunakan alat pahat dan teknik cetak yaitu teknik yang mana diperlukan tekanan dan juga apa menuang atau mengecor dan teknik konstruksi disini menyusun bahan baik dalam kerangka maupun tanpa kerangka cara menyusunnya dengan merekatkan lem di plaster di las atau di patri nah itu merupakan tekniknya dan berikut ini adalah langkah-langkah atau tugas kalian ya satu membuat patung dari tanah liat bahannya disini sudah Bu Yuni tampilkan ada beberapa mulai dari tanah liat alat busir pisau amplas air cetakan awam maaf cat tembok atau cat air kita butuh melamin woodstein dan juga pernis ini tugas kalian di rumah untuk KI4 belajaran SPDP nah langkahnya disini pengelolaan pertama tanah liat di rumah jadi lembek mudah dibentuk setelah itu kita buat desain di sebuah kertas kita bisa bikin kura-kura ikan maupun kupu-kupu selanjutnya bentuk patung secara global ya setelah membentuk patung secara global kita tambahkan hiasan nah setelah hiasan kita tempelkan kita keringkan di tempat yang terbuka tidak terlalu panas khawatirnya kalau terlalu panas nanti patung kita yang terbuat dari tanah liat jadinya pecah kemudian setelah patung kering kita bisa menghaluskan dengan amplas atau kertas gosok dan patung siap diwarna atau dipernis nah cara yang sudah Bu Yuni sampaikan di atas tadi bisa kalian lihat di buku platinum kalian di halaman mohon maaf ya 136 sampai dengan 138 oke terima kasih telah menyaksikan video dengan baik sekian dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat nah kita tutup dengan kegiatan berdoa kita berdoa dengan membaca surat oke Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husdin illa alladina amanu wa amilu sholihati watawasaw bil haqi watawasaw bil soba alhamdulillahirrobil alamin demikian dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah dalam video ini mohon dimaafkan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati